Hai kembali lagi di channel Bimarbi Kali ini kita udah masuk ke part gak tau nih part berapa lagi Kita udah masuk ke banyak part untuk cerita horror Yang kalian tulis di kolom komentar nih Nah kali ini kita udah punya cerita lagi nih Jadi buat kalian jangan lupa klik dulu tombol subscribe Dan juga klik dulu tombol like nya Oke langsung aja kita ke cerita pertama Yaitu ditulis oleh akun H2Vina Jadi ceritanya si Vina ini nemu sebuah bunga Yang baunya sangat menyengat gak enak gitu Karena bau jadi dia lempar aja bunganya ke tanah Terus dia nemuin mamanya buat ngomong masalah bunga yang dia temuin tadi Tapi ternyata mamanya gak peduli sama dia Karena dia merasa sakit hati Dia pun mencoba buat balik lagi dan nemuin bunga tadi Dan diambil buat dikasihin ke mamanya Tapi pas dia balik lagi Ternyata bunganya udah gak ada Yang ada malah bunganya itu udah ada di dalam tanah Atau sudah tertanam Padahal disitu gak ada tanaman bunga itu Terus habis itu dia ke tempat bapaknya Dia ngomong sama bapaknya masalah bunga yang tiba-tiba udah ditanam lagi Bapaknya pun marah-marah karena mengganggu pekerjaan bapaknya pada saat itu Akhirnya si Vina cuma bisa nahan nangis aja Karena dia merasa gak dipeduliin sama kedua orang tuanya Dia pun masuk ke rumah Nah pas dia masuk ke rumah Dia melihat ke arah kamar kedua orang tuanya Disitu di belakang pintu kamar kedua orang tuanya Ada sesosok cewek berbaju putih Yang sedang berjongkok menangis di belakang pintu Karena dia tahu itu bukan ibunya Jadi dia pun melalikan diri Dan sampai sekarang dia masih merasa ketakutan Sejak kejadian itu dia memutuskan buat gak ngambil bunga sembarangan lagi Jadi guys kita tuh jangan ngambil barang-barang Atau tanaman-tanaman yang ada di hutan Karena itu bisa membawa petaka buat kita ya Oke next kita ke cerita selanjutnya Dari akun yang bernama Anjar Seno Jadi ceritanya nih Si Anjar ini kan suka melakukan sholat berjamaah bareng abinya Tapi tiba-tiba suatu hari Pas dia lagi sholat berjamaah Ada sesosok yang ngikutin dia di belakangnya Kayak ngikutin gerakan dia sholat Sambil ngomong-ngomong gitu loh Kayak ngikutin ucapannya gitu Jadi seperti di film makmum gitu loh guys Nah Nah kejadian itu gak sekali dua kali aja Tapi dia tuh sering banget waktu dia lagi sholat berjamaah bareng abinya tuh Nah semenjak kejadian itu juga Dia tuh juga jadi sering ketindihan Yang mana pas dia ketindihan Yang dia lihat itu adalah Sesosok mahluk yang penuh darah Yang mengalir Ini darahnya darah segan yang mengalir Yang nindihin dia di atas badan dia gitu Jadi sekarang dia kalau mau tidur tuh harus dipeluk ayahnya dulu Supaya dia tuh gak ketindihan lagi gitu Next kita ke cerita selanjutnya Yang ditulis oleh akun yang bernama Shiva Markwell Jadi malam itu bertepatan dengan malam Jumat Shiva ini lagi di kamar Dan mamanya juga lagi berada di dapur buat masak mie Shiva kan lagi main game tuh di hp mamanya Tiba-tiba dia tuh kayak ngerasa ada yang lagi megang pundaknya gitu Pas dia noleh ternyata gak ada orang dong Terus tiba-tiba mamanya juga masuk nih ke kamarnya Dan nyuruh dia buat makan mie yang udah disiapin sama mamanya kan Shiva pun berjalan tuh ke dapur Dia masuk dapur Dan ternyata pas dia masuk dapur Udah ada mamanya disitu Padahal tadi mamanya masih di belakang kan Menurut pemikiran dia gitu Dia cuma ngerasa aneh aja Tapi dia gak ngomong sih sama mamanya Dia cuma ngomong kalau dia mau makan mie-nya gitu Disitu mamanya bilang Mie-nya tuh belum jadi Bahkan mamanya tuh baru mau masak gitu Lah terus Tadi yang ngomong sama Shiva buat makan mie Kira-kira siapa ya Gisya? Tulis di kolom komentar kira-kira siapa sih yang ngomong sama Shiva tadi Next kita ke cerita selanjutnya Yang ditulis oleh akun yang bernama Fauzi Handoko Jadi ceritanya si Fauzi ini kan lagi di rumah berdua bareng sama adeknya yang masih bayi Karena pada saat itu memang kedua orangnya tuh lagi gak ada Pas adeknya nangis dia kan gerakin ayunan adeknya tuh Biar adeknya kan diem terus ketiduran gitu Ternyata adeknya malah gak diem-diem Malah nangisnya tambah jadi tambah jadi Sambil matanya adeknya tuh tuh selalu ngarah ke atap gitu Ke atap rumah mereka Karena si Fauzi ini udah mulai ngerasa ada yang aneh Dia pun ngikutin arah tatapan dari adeknya ini Nolelah dia ke atap rumahnya Pas dia noleh dan dia liat ke atas Ternyata ada wanita rambut panjang Baju putih juga panjang gitu Fauzi kaget lah Kok ada manusia Bukan manusia sih Kok ada makhluk seperti itu gitu Dia pun akhirnya melarikan diri Dengan meninggalkan adeknya yang masih berada di ayunan Yang sedang menangis Parah banget gak sih si Fauzi ini Abis itu mamanya pulang nih Pas mamanya udah pulang Mamanya akhirnya tuh nyeritain kejadian sebenarnya tentang rumah itu Ternyata rumah itu dulunya tuh ditinggalin oleh wanita Yang mana dia tuh meninggal akibat dibunuh oleh seseorang Ternyata seperti itu ceritanya Next ke cerita selanjutnya Yang ditulis oleh akun yang bernama Kenisa Hatami Jadi di sekolahnya Kenisa ini Tersebar sebuah gosip Yang mengatakan kalau sekolahnya ini adalah bekas kuburan Karena si Kenisa ini gak percaya Jadi dia tuh santai aja sih menanggapi gosip tersebut Tapi beberapa hari Kemudian Dia tuh kayak sering diteror Sama bayangan hitam Yang kadang muncul Kadang enggak gitu Suatu hari Waktu dia di kantin bareng temennya dia Tiba-tiba Dia dan temennya tuh Kayak ngedenger suara tangisan Karena mereka penasaran nih Mereka tuh nyari tuh Kesegara arah Sambil ngedengerin suara tangisan itu Pas dicari Ternyata ketemulah Sama itu orang yang lagi nangis Yang mana orang itu lagi duduk Di pinggir Kayak bangku gitu Yang di pinggiran sekolah gitu Dideketin lah Orang itu Sama si Kenisa bareng temennya Pas mereka katanya Kenapa kamu menangis Terus Orang itu tuh balik badan tuh Pas dia balik badan Boom Ternyata Mukanya udah banyak darah Matanya copot Dan dia tuh cuma senyum Habis itu Kenisa lari Terbirit-birit Bersama dengan temennya Wow Pengalaman yang sangat mengerikan ya Di dalam sekolah Gimana nih Apakah di sekolah kalian Juga ada gosip Bahwa sekolah kalian Bekas kuburan Tulis di kolom komentar Kalau beneran Ada gosip seperti itu Oke guys Kita udahan dulu Cerita horornya Jangan lupa Kalau kalian punya Cerita horor Yang horor banget Kalian tulis ya Di kolom komentar Tapi penulisannya Harus yang jelas ya Supaya aku juga ngerti Inti dari cerita kalian Jangan lupa kalian Klik dulu tombol subscribe Dan juga klik dulu Tombol like-nya Tetap semangatin aku See you next video And bye-bye guys Bye-bye Jangan lupa makan